Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Desmay di video yang baru lagi karena ini minggu yang baru ya tapi sepertinya untuk hari ini saya tidak bikin tiga video karena waktunya sangat terbatas dan ini udah sore banget ya langsung aja nih ke video yang pertama ini menjawab request dari salah satu teman yang nge-replay instatory gitu ya kayak biasa jadi katanya gini Mbak tolong nanti di apa ya dibuatkan video dong di YouTube channel gitu apa yuk yang minta di video kan ada yang tahu nggak jadi ini saya kasih tahu ya saya ada nge-story tentang bahan Zoom meeting untuk tim saya ya yang bertajuk ya bertajuk yang materinya tuh tentang resep berkelipatan tiket gitu ya apa sih resep ekstra tiket gitu di MCI nah jadi itu sebenarnya bahan untuk saya grup meeting gitu ya tapi ada satu temen nih yang seneng lihat story saya gitu ya terus bilang bahwa Mbak tolong di videoin dong gitu ya kan jadi ya mbak boleh nggak papa nanti di videoin gitu ya Nah ini jadi saya jawab sekarang nih ya em siapa tahu ada juga temen-temen yang mau tahu resep ekstra tiket di MCI gimana gitu ya karena mungkin entah ada yang tahu atau banyak yang tahu gitu ya bahwa saya memang di MCI itu konsentrasinya tinggi gitu untuk masalah jumlah tiket trip yang harus dicapai di setiap promo nah barangkali ada penjelasan saya nanti di sini yang bisa jadi insight buat teman-teman semua Oke teman-teman jadi untuk resep ekstra tiket di MCI itu kalau dari slide yang saya buat untuk tim saya saya bahas ada 10 poin ya tapi untuk di YouTube channel saya nggak mungkin ngebahas 10 poin karena waktunya jelas akan lama Oke jadi eh kesimpulannya ya pada intinya untuk resep ekstra tiket ini ada tiga hal aja sih yang perlu kita perhatiin hal pertama itu bagaimana kita dengan diri kita sendiri kemudian yang kedua adalah bagaimana kita ke atas atau ke upline kita atau ke leader kita dan yang ketiga itu sudah saya sebut gitu ya yang ketiga yang ketiga adalah bagaimana kita ke bawah ya artinya dengan tim bisnis bisnis kita atau partner bisnis kita Oke jadi kita bahas yang pertama nih tentang kita dan diri kita gitu ya Kenapa yang paling penting adalah tentang kita dan diri kita karena memang disitulah letak kekuatannya sih teman-teman kenapa seseorang itu bisa ekstra tiket dan bisa langgeng gitu loh ya jadi setiap promo kalau tuh kalau bisa tuh nggak turun-turun jumlah tiketnya atau malah berkelipatan gitu nah emm saya bicara tentang materi ini gitu ya itu bukan saya mengada-ada bukan saya ngarang karena itu yang saya lakukan dan yang saya bagikan adalah ya ini yang saya rasakan gitu nah tentang komitmen itu udah yang paling penting ya menurut saya itu maha penting dari yang paling penting gitu kenapa karena kan yang memulainya kita yang nanti menyudahi juga kita kan dan disitu tuh komitmen itu bener-bener punya peran yang sangat kuat teman-teman ya kalau kita ini bisa ibaratnya ya bisa pegang komitmen itu itu sama seperti kayak kita bikin perjanjian gitu ya oke ya deal ya kita promo ini mau 10 tiket misalnya ya itu deal-dealan sebenarnya dari mungkin dari akhir promo mau memulai promo baru atau awal promo gitu gitu ya udah deal-dealan kita di promo ini mau berapa tiket lagi nih gitu nah di dalam deal-dealan ini bukan sesuatu yang gampang dihapus gitu misalnya gini di dalam perjalanan nanti pas jalan nih sebulan dua bulan gitu ya terus emm kayak ngerasa agak susah gitu ya promonya nggak mendukung berapa barangkali sih sih mikirnya kayak gitu kalau saya sih enggak ya setiap promo dari MC itu udah kece-kece banget gitu tinggal bagaimana kita memanfaatkan aja tapi kan di sana ya di sana ada orang-orang yang merasa bahwa aduh hot dealnya ini nggak bagus nih ya hot dealnya bukan produk laris gitu ya terus emm ya wajar lah kalau misalnya di promo ini tiketku turun gitu ya itu berarti nggak pegang komitmen karena kalau yang namanya komitmen itu teman-teman mau gimana pun promonya mau gimana pun jaringan kita gitu ya ya kita akan berusaha terus gitu gimana caranya itu pokoknya tetap harus sesuai dengan komitmen kita ya yang sudah kita tulis nah disitu kan ada goals ada target terus juga ada program kerja yang harus bener-bener kita jaga jalannya gitu bukan yang satu hari ada kegiatan nanti dua hari kosong gitu ya jalan-jalan aja itu nggak bisa teman-teman clear ya untuk poin pertama saya rasa sih dari apa yang saya sampaikan tadi terus dari saya juga berapi-api gitu ya menyampaikan itu memang yang saya lakukan teman-teman jadi saya menjaga ekstra tiket itu tuh nggak bisa kayak ada longgar gitu saya sendiri itu di pembagian waktu saya tuh kalau saya terlalu banyak ngelonggarin gitu ya saya ngerasa bersalah loh karena buat saya waktu tuh berharga banget gitu jadi kalau misalnya memang mau ekstra tiket itu tanggung jawabnya gede loh ya jadi bukan cuma asal diomongin aja saya pengen 6 tiket saya pengen 7 tiket misalnya gitu ya itu bukan cuma sekedar ngomong teman-teman tapi komitmennya tanggung jawabnya apa yang harus dikerjakan berpikir yang beda gitu ya dari yang biasanya itu gimana caranya Oh caranya adalah dengan banyak belajar banyak ngeliat orang mencari mentor dan segala macemnya dan itu kaitannya semua dengan pembagian waktu yang sangat baik teman-teman gitu ya oke clear untuk poin pertama ya tentang kita dan diri kita sendiri oke sekarang masuk ke poin yang kedua tentang kita ke atas gitu ya atau ke upline atau ke leader kita nah teman-teman kalau mau ekstra tiket juga teman-teman itu kaitannya dengan ke atas gitu ya pertama harus punya jadwal rutin konsultasi dengan upline-nya ya entah itu upline aktifnya entah itu lidernya gitu ya ya teman-teman harus punya jadwal rutin untuk konsul ya karena biasanya gitu ya biasanya upline kita itu udah tahu dia ritmenya terus apa yang harus dikerjakan bedah jaringannya seperti apa nanti taruh inputannya di sebelah mana gitu ya untuk bisa menghasilkan ekstra tiket gitu karena kalau misalnya kita sendiri aja kita nggak punya jadwal konsul yang rutin sama upline kita bisa jadi juga kita salah-salah gitu loh ya jadi misalnya jadi kayak nggak works gitu loh misalnya kita inputan oke inputan tapi ternyata apa masuknya ke kaki yang bleber misalnya gitu ya jadi penting banget gitu ya teman-teman untuk punya jadwal konsultasi ke upline kita terus juga kadang-kadang ya ketika kita konsul ke upline kita itu ada insight atau ada pemikiran-pemikiran yang kita tuh nggak pernah kepikiran sebelumnya ya ternyata setelah kita bicarakan sama upline kita kita konsul ke upline kita oh iya iya bener juga ya oh iya ya hampir aja aku salah gitu ya karena ini kalau mau ekstra tiket tuh berkaitan dengan waktu loh teman-teman dan ketepatan dalam melakukan sesuatu jadi harus hati-hati makanya harus ada referensi juga dari upline kita itu malah lebih enak daripada kita mumet mikirin sendiri gitu ya misalnya misalnya pokoknya targetnya udah udah kuat banget lah gitu udah komitmennya ke diri saya sendiri juga udah kuat seperti yang mbak Desme kasih tahu gitu tapi kita nggak konsul ke upline kita nah itu jadinya mumet sendiri teman-teman kayak pusing sendiri berat sendiri kepalanya gitu ya mikirin jalannya gimana lagi ya gimana lagi ya gimana lagi ya tapi pengen banget gitu ekstra tiket tetep ke atas harus ya konsul ke upline itu harus gitu ya itu untuk yang poin kedua ya nanti kembangkan aja sendiri ya kalau untuk konsul terus konsul ngapain aja mbak ya itu kan disesuaikan tentang apa yang menjadi kebutuhan teman-teman apa yang teman-teman perlu dapatkan dari upline teman-teman ya jadi bicarakan aja sendiri sama upline nya gitu yang ketiga tentang kita kebawah nah kebawah ini tuh maksudnya gimana ya otomatis teman-teman kalau mau ekstra tiket itu berarti kan jaringannya juga harus berkembang nggak mungkin kita ngejar sampai 10 tiket misalnya gitu tapi kerjanya sendirian nggak mungkin ya jadi kita kebawah itu artinya kita mengawasi pergerakan tim kita juga terus sering-sering juga kita brainstorming teman-teman nah ini tuh sebenarnya sesuatu yang baru juga ya buat saya brainstorming itu dalam artian kita mencari tahu sisi-sisi yang berbeda dari yang kita ketahui jadi misalnya gini kita sebagai upline tuh kadang-kadang oh oke aku udah tahu nih gitu ya aku udah pernah melewati hal-hal yang seperti ini seperti ini aku udah udah pernah melewati jadi aku bisa kasih tahu nih ke member-memberku ke tim-timku tapi teman-teman seiring dengan berjalannya waktu terus juga kondisi apa ya masyarakat gitu ya yang dinamis yang semakin berbeda ada loh hal-hal yang kita belum pernah rasain tapi tim kita udah pernah rasain nah jadi sesuatu yang baru buat saya ya tapi mulai saya terapkan di tim saya jadi kita kayak brainstorming apa sih cerita dari kamu yang pernah kamu rasain yang kamu pikir mungkin sebelumnya kamu nggak bisa mengatasin tapi setelah kamu coba untuk jalani ternyata kamu bisa mengatasi oh iya mak jadi itu ada tuh suatu hari gitu ya maksudnya dia ceritalah pengalamannya dia nah itu tuh menurut saya bagus loh karena dari situ bisa jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang dicurhatkan oleh tim kita yang lain yang mirip dengan yang dikatakan oleh tim kita yang tadi gitu jadi dengan brainstorming itu kita mengambil pengalaman dari tim kita kemudian nanti kalau menurut kita kita bisa kasih masukan kita bisa kasih masukan ke dia gitu harusnya seperti apa atau mungkin kita mengapresiasi udah bagus banget kamu udah keren banget gitu ya nah jadi kalau nggak begitu misalnya udah lama apa ya mau ekstra tiket tapi biarinlah tim saya tuh mandiri gitu ya biarinlah dia nggak konsul sama saya sih nggak papa gitu masalahnya gini kalau misalnya tim kita itu nggak konsul ke kita teman-teman kita tuh nggak pernah tahu dia punya kendala di mana dia punya kebutuhan apa ya jadi nggak bisa kayak cuek-cuekan gitu ya sama tim kita tuh nggak bisa jadi bukan sekedar grup meeting kalau grup meeting mungkin kita yang banyak menyampaikan satu dua hal materi baru terus tentang mindset tentang produk mungkin ya itu ada di grup meeting tapi ada juga pentingnya yang brainstorming tadi gitu jadi akhirnya kita ngebaca ya potensi tim kita yang ini dimana nah kita tinggal sesuaikan dan mungkin tim-tim kita ini adalah posisi-posisi strategis kita untuk kita bisa ekstra tiket gitu oke ya jadi pendek aja sih untuk video yang ini karena ini kaitannya juga dengan bisnis ya dengan bisnis MCI saya nggak mau juga terlalu banyak kasih apa ya terlalu banyak bicara gitu karena saya yakin di atas sana masih banyak yang lebih luar biasa ya pengalamannya terus ke potensinya kemampuannya saya ini cuma apa ya ya yang 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 saya sampaikan adalah yang saya tahu gitu dan yang saya kerjakan jadi saya tidak mau terlalu bicara banyak selebihnya adalah bagaimana tentang teman-teman lebih bisa komunikasikan dengan apa yang teman-teman masing-masing ya supaya bisa ekstra tiket tadi tapi untuk yang yang poin pertama itu bener-bener apa ya hal yang harus teman-teman pegang kuat dengan diri teman-teman sendiri ya jadi itu gimana mbak komunikasikan komunikasikan dengan diri kita sendiri gitu mau sampai mana ini kita berprosesnya mau secepat apa ya kan mau berapa jumlahnya gitu intinya itu tadilah ya oke kita ketemu di video yang kedua ya teman-teman terima kasih udah nyimak materi yang ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye